Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita masih senantiasa diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan, kebaikan-kebaikan oleh Allah SWT Di dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari Dan Allah menghiasi kita dengan kesolehan-kesolehan sebagai bekal kebahagiaan Di akhirat, amin Allahumma amin Ikhwatal Iman Rahimakumullah Kali ini saya akan membahas tentang sebuah doa yang ketika ini dibaca setelah sholat fardu, sholat lima waktu Maka doa ini dapat menjadikan kita terjauh, terjaga dari api neraka Nah ini bacaan-bacaan Kalau kita dibaca, kalau kita membaca doa ini Istiqomah Maka insya Allah dengan keyakinan yang penuh Kita bisa betul-betul dijauhkan dari api neraka Sebesar apapun dosa kita Sebanyak apapun dosa kita Asalkan kita sholat Jadi kita sholat baru berdoa Jadi jangan sampai kita berdoa saja Sholat baru berdoa Dan doa ini keutamaan atau lebih afdal, lebih utama dibaca setelah sholat fardu, sholat lima waktu Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Jadi dosa kita yang menumpuk, dosa kita yang banyak bisa menjauhkan kita dari api neraka gara-gara doa ini Asalkan dengan satu syarat Apa itu? Istiqomah Jadi kalau tidak istiqomah Walaupun doanya hebat, dahsyat, tapi kita tidak istiqomah, ya tidak mujarab juga Jadi agar doa ini terkabul Agar doa ini betul-betul menjadi taming atau benteng buat kita Kita harus melakukannya secara istiqomah Jadi jangan lupa istiqomah Doa ini Baca doa ini setelah sholat fardu InsyaAllah Semoga bermanfaat Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton